Magic Lovers! Nah, kembali lagi nih di vlognya Damian Aditya. Semoga lun bisa mengasih lagunya nanti ya. Jadi, hari ini, di mana gue bikin vlog ini, gue lagi baru beli sebuah kamera dan mau ngetes. Apakah kamera ini sesuai dengan harapan atau tidak? Kameranya adalah Sony ZV-1. Nah, ini sih gue tidak akan review, tapi kalau misalnya ada yang mau review ya boleh. Eh, tapi intinya ini adalah kamera yang akan jadi kamera untuk menemani gue beberapa hari ke depan. Atau mungkin akan pengganti kamera utama gue. Jadi, kan biasanya gue pakai ini. Cuma kalau untuk nge-vlog, sepertinya akan gue ganti pakai ini. Hasilnya seperti apa? Ya, ini nih yang kalian akan lihat sesaat lagi. Ini, kita lagi mau ngetes kamera baru. Katanya sih dia luar biasa cepat untuk fokusnya. Kita mau show untuk acara. Anniversary-nya Raffi dan Gigi. Nah, ini agak-agak menakutkan. Karena hari ini, Raffi akan diminta sama Gigi untuk bermain head torture. Which is, permainan itu sangat berbahaya banget. Cuma Gigi udah mohon-mohon sama gue, katanya mau kasih surprise. Nah, yang gue takutkan adalah permainan ini kan harus pakai latihan. Ini belum latihan. Raffi belum latihan. Karena surprise dari Gigi. Yang ngerti lagi deh gue. Pokoknya... Nanti, abisnya kita ngobrol sama Raffi deh. Ini lagi on 2-nya kesana dulu. G-A-O. Oke, jadi ini sebenarnya kejadiannya baru-baru aja nih. Kalau nggak salah, hari Sabtu. Sekarang ini gue syuting ini hari Selasa. Berarti hari Sabtu. 3 hari yang lalu ya? Eh, 2 hari yang lalu ya? Eh, 3 hari yang lalu berarti ya. 3 hari yang lalu. Tepatnya tanggal... Berapa lu? Kemarin 10 ya? 10. Ya? 10 ya? Oh iya. Ini ada sebuah job dari salah satu stasiun TV spesial. Dan nggak tau deh. Semoga-moga pada saat ini tayang, akan tayang atau belum tayang, gue belum tau. Tapi semoga sih udah tayang juga. Jadi intinya akan ditayangkan pada tanggal 17 Oktober. Ini agak-agak unik. Dimana Raffi dan Gigi itu mengadakan sebuah anniversary yang ditayangkan di TV tersebut. Nah, si Gigi mau nggak sih surprise buat Raffi? Surprise-nya adalah syaratnya Raffi harus berkorban untuk Gigi. Harus melakukan sesuatu dulu untuk Gigi. Jadi Gigi minta gue untuk mengajak Raffi bermain bareng sama gue permainan Head Torture. Nah, itu dia tuh. Kita akhirnya agak bingung juga nih. Gimana ya? Soalnya mainannya berbahaya banget. Ya, tujuannya kalau misalnya ternyata Raffi nggak kuat, ya kita bukain. Sebenernya itu safety-nya. Cuman beberapa dari tim sempat yang mikir request-nya ini sebenernya agak-agak bikin deg-degan. Karena surprise. Which is, itu artinya Raffi baru tau satu juga. Dan mainannya juga berbahaya. Jadi, bukannya pake makeup itu adalah perempuan aja. Terusnya juga cowok, pria. Cowok juga. Soalnya kan kalau di TV tuh, mukanya nggak boleh pake minyak gitu tuh jelek. Jadi, bukan berarti kayak, ih dia punya pake makeup. Memang kalau di TV tuh, gitu semua. Cowok-cowok ya pake. Karena lagi, apa, pandemi, gue makeup sendiri. Ya, bukannya gimana-gimana, tapi kan lebih baik menjaga. Kita nggak pernah tau kan dia bisa makeupin siapa, tangannya gimana. Bukan yang nggak percaya, tapi lebih baik waspada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, ya, ya. Salah, tidak aman semua, Pak. Bapak Fernon, jadi gimana, Pak? Kan Bapak udah... Jangan rajakin ngomong tadi, di duduk. Gimana, gimana, gimana? Ada yang bisa nyapuk? Kan sekarang, Bapak... Apa, 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 apa. Jadi, Bapak sekarang bantuin saya, Pak. Iya. Saya bantuin semua magician yang saya anggap temen. Emang ada yang nggak temen? Banyak. Salah satunya? Denny Darko udah biasa lah ya. Udah basi. Jadi, projectnya apa lagi, Pak? Abis ini, Pak? Banyak. Nah, kita sekarang abis ini ada sekitar... Untuk bulan ini aja, Oktober, kita ada sekitar 27 project lagi. Amin! Harinya padahal udah tanggal 10 ya, masih ada 27 project lagi yang kita akan kerjakan. Amin! Amin! Tapi yang paling utama itu adalah project di tanggal 24 Oktober. Belum tentu, Pak. Mainannya belum dikonfirmasi. Memang udah tau apaan? Enggak, belum. Lu ulang tahun, Anjir. Ya! Ciu! Dua, tiga kan lu ulang tahun? Hah? Atau 24? Tebak, dong. Tapi gue bingung antara ulang tahunan aku, apa anak sama lu tuh beda. Beda sehari. Jadi sekarang, kalau misalnya kalian bisa lihat, di trilogi lagi demam COD. Cash on Demand. Eh, terlihat. 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 Oh e-sport, go e-sport. E-sport artinya apa, Pak? Ya, restriksport. Lestriksport. Hahaha. Lestriksport. Kalo bahasa Indonesia berarti olahraga PLN? Bukan. Boleh ga. Oh, restriks. Oh, restriks berarti? Baik dong. Oh, ada restriks. Hahaha. Hahaha. Jatrum dong. Jatrum. Pak Edi, emang kenapa waktu itu? Trum. Lompong banget lagi lo, lompong. Nah mungkin banyak orang yang gak tau ya, kalau misalnya di sulap itu, banyak hal yang perlu dipikirin. Pertama dari segi konsep, jalan cerita, sama kalau misalnya baju, kita mau coba baju atau misalnya beli baju, ke tukang jahit kan harus di-fitting. Nah sama, sulap juga harus di-fitting. Gimana caranya? Harus pas dengan muka gue, harus pas dengan posisi gue, posisi duduk yang enak, tangan gue juga harus yang enak. Kebetulan tim konsultan dari Trilogy Meja Factory, ada O.G. Bo. Nah mereka yang bener-bener membantu gue banget-banget untuk bisa membuat ilusi ini berjalan dengan lancar. Selama ada mereka, bisa dibilang hidup gue lebih tenang. Karena mereka tau apa yang gue mau, mereka tau hal-hal yang di luar dugaan, dan mereka tau mesti mengambil tindakan apa kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah prosesnya itu nggak gampang. Jadi kayak ada fitting-nya, terus dicoba ini, kita coba dulu berkali-kali, sampai akhirnya kita mendapatkan sebuah kesempurnaan dari yang kita mau. Terima kasih telah menonton! abis! habis! abis! 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 kalau bisa mengembok satu gak? masukin di dua deh biar dia gak nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge kunci itu meri yang ini yang ini nih, yang ini ya aku masukin ya belakang murah, belakang murah kalau pernah, pernah nggak usah kek turun dia harapnya 3.15 hah? dia 15 boh belakang kagak, hanya 250 eh,PS230 kak,terakhirnya 250 pak kan,tah nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge gue juga brief dengan tim konsultan kalau misalnya ada apa-apa tolong langsung ambil tindakan apa aja-apa aja yang perlu dilakukan nah ternyata eh ternyata pada saat Raffi pertama kali liat alatnya dia bilang dia gak tau disuruh nyoba maksudnya belum ada pembicaraan sedikitpun panik dong gue ya gue bilang yakin lu Fi lu yakin Fi karena kalau misalnya dia sendiri takut ya gue takut kenapa ya karena ini beneran gitu mungkin beberapa orang berpikir kalau sulap itu setrik biasa pasti ada rahasianya ya memang ada rahasianya tapi ketika pada saat kita berhubungan dengan suatu hal yang berbahaya bahayanya beneran cuman kita punya antisipasi plan B misalkan ya kalau udah apa-apa krunya masuk kekacanya bisa dihancurin tapi kita gak pernah tau kita gak pernah nyoba plan B nya itu misalnya dihancurin nanti akan berdampak apa atau gimana maksudnya plan main yang sulap itu tidak disarankan untuk dimainkan sama orang biasa itu yang sebenarnya harus di garis bawahi kalau yang gue tau karena misalnya ada persetujuan Rafi nya mau jadi makanya gue mau lakukan tapi begitu dia bilang wah gue gak tau gue mau diapain sih mulai bingung gue nih gimana nih semuanya doa dulu semuanya doa dulu semuanya doa dulu halo banget ya berdoa kita berdoa menurut agama yang pancaya masing-masing semoga hari ini semua bisa berjalan lancar amin 1, 2, 3 kalau misalnya kalian pengen tau seperti apa performance antara gue dengan Rafi kalian juga harus nonton acaranya nah disini kan karena itu ada copyrightnya dari TV stationnya jadi gue tidak akan bayangkan tapi intinya kisi-kisinya gue bermain dengan Rafi endingnya seperti apa kalian sendiri harus lihat videonya ya gitu lah guys jadi terkadang ada hal-hal yang gak semua orang bisa melakukannya gitu loh walaupun kayak tadi tuh terus terang gue juga agak parno eh parno atau takut ketika dibilang ini pertama kalinya buat si Rafi aduh kenapa mau lari kesini ya kan doang kita disini bukan masalahnya kan gue harus kan dibaju dulu harusnya wuih kan ini dingin iya iya oke buat semua teman-teman buat semua dari TV Trilogy satu per satu yang jadi bisa saya butuhkan sendiri saya enak kayak apa nah terima kasih waktunya juga teman-teman disini semoga ini bukan yang terakhir kita akan ada selesai-selesai ke depan amin semoga Trilogy gak kapok amin jadi kita tutup dulu dengan berdoa bersyukur karena hari ini kita melakukannya sesuai dengan harapan yang kita rencanakan berdoa turun ke warna-warna yang masing-masing sesong berarti kita show-nya hari ini saudara-saudara oh iya telat maklum mau maaf gue mau tersusah ya oke jangan panjang jangan panjang jangan panjang jangan panjang jangan siap ya Bajik Trilogy SUBSESS couch nanti lu di handphone biar bagian bisa liat disini lu gak harus mengintip gua beli itu gopro 4 kali gua pake cell kok panas mungkin lu lu salah lu menangkap pesan yang tersilat gua kan ini, gua pesannya adalah Cel, lu butuh sesuatu yang bisa lu liat ini, ini namanya pemutar balikan fakta ini pemutar balikan fakta keliatan ga mukanya denger dia ngomongnya adalah Cel, lu beli gopro, biar lu bisa gini ga mungkin karena gopro juga ga panas lu tau gampang panas dari gue lu tau gampang panas dari gue ga bisa gitu, ya kan ini defensive lu yang defensive? lu berkelit namanya jadi, akhirnya temen-temen disini semua tau kan kenapa gua selama dari tahun 2006 2006 ga bareng mereka lagi ya begini mereka selamat menikmati selamat menikmati